Assalamualaikum, apa kabar semua? Di video kali ini, teteh mau bikin glaze Nah, yang mau teteh buat ini adalah Glaze susu dan juga glaze cappuccino Jadi ada 2 varian rasa glaze yang akan teteh buat Untuk yang pertama, teteh mau buat glaze rasa cappuccino dulu Nah, untuk cara pembuatannya ini sangat mudah sekali Karena tanpa harus dimasak Jadi langsung aja kita ke bahan-bahannya Di sini sudah ada 3 sendok makan gula halus Dan juga 1 sendok teh coklat bubuk Dan kopi instan Kemudian ada juga susu bubuk Nah, untuk penggunaan kopi instannya ini Gunakanlah kopi instan yang rasa kopinya itu kuat Jadi cenderung pahit ya, nggak manis Nah, setelah masukkan kopi Kemudian kita tambahkan juga coklat bubuknya Kemudian kita masukkan juga gula halus Di sini saya menggunakan 3 sendok makan gula halus Dan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan air yang benar-benar panas ya Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet Teman-teman bisa kok menggunakan kopi instan yang rasa cappuccino Jadi nggak harus Jadi nggak harus ngeracik-racik lagi Udah tinggal kopi instan rasa cappuccino Dan juga gula halus kemudian diberi air panas Nah, ini adonannya tinggal kita aduk aja Sampai semua bahannya tercampur merata Dan teksturnya jadi kental Untuk teman-teman semua Tete mohon dukungannya Dengan cara mensubscribe Juga tekan tombol like Dan juga tekan tombol loncengnya ya Supaya Tete lebih semangat lagi Dalam membuat video-video berikutnya Ini udah jadi Teksturnya seperti ini ya Untuk kekentalannya Ini tinggal kita gunakan sesuai keinginan kita Bisa untuk olesan roti Bisa untuk topping donat Ataupun isian bombolin juga bisa Berikutnya adalah glaze rasa susu Disini Tete menggunakan 1 saset susu bubuk Kemudian 3 sendok makan gula halus Dan nanti akan kita lurutkan Dengan 3 sendok makan air yang benar-benar panas Untuk glaze yang rasa susu ini Cara pembuatannya lebih simple ya Karena bahan-bahan yang digunakan Tidak sebanyak yang rasa cappuccino Disini hanya menggunakan Susu bubuk dan juga gula halus Kemudian tinggal dirarukan dengan air Sangat mudah sekali Tanpa dimasak juga kan Nah ini tinggal kita aduk aja Sampai semua bahan Tercampur merata Dan teksturnya menjadi kental Ini udah hampir jadi Nah teksturnya jadi kental seperti ini Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan atau saran Langsung komen aja di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum